Halo minasan konnichiwa selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang Mari kita mulai ya Perhatikan kesini ini ada pengalaman tiga teman anda Tito Asuka dan Ayak Kira-kira Tito ini dia pernah pergi kemana pernah berkunjung kemana Ah so Disney pernah ke Jepang Kalau Asuka oke pernah ke Australia Kalau Ayak pernah pergi kemana dia Oke Malaysia Hari ini kita akan menyebutkan dan menanyakan pengalaman atau wisata Atau melakukan sebuah kegiatan Ya pernah begitu ya Kita mulai ya Masih ingat bentuk T Ya kita akan mengulang sedikit ya yang dinyanyikan sebelumnya Ayo kita janyikan sama-sama ya Satu Dua Tiga Nah gitu ya Oke coba diulangi lagi ya Satu, dua, tiga Ici rite Bini mine de Ki i te si si te g i de Ici rite bin mine de Ki i te si si te g i de Nah gitu ya Oke I, C, R, T, B, N, I, M, N, D Ki, I, T, C, C, T, G, I, D I, C, R, T, B, N, I, M, N, D Ki, I, T, C, C, T, G, I, D Oke Ya I, C, R, T Desne Kemudian B, N, I, M, I, M, N Ande Desne Kalau Ki, I, T, C, C, T Kalau G, jadi Oke Jadi I, D Desne Ini kata kerja bentuk T Nah, sekarang kita lihat Bagaimana kata kerja bentuk T Maka T-nya Akan berubah menjadi T Berarti yang berubah apanya? Oke Hanya mengubah Bunyi E Berubah menjadi A Maka T jadi T Desne Berarti Nde menjadi Oke Nda Desne I, T, jadi Oke I, T, Desne Si, T Oke Si, T Kemudian I, D, menjadi Oke Menjadi I, D, I, D Itu kata kerja bentuk T Iya Kita lihat secara umum Ini ada bentuk mastah Bentuk mastah itu bentuk lampau Ya Kalau I, Kimas Bentuk akan datang Kalau mastah lampau Kemudian di sini ada Bentuk T Dan bentuk T Iya Kita lihat Perubahannya ya Kalau bentuk mastah Bentuk T Dan bentuk T Tadi hanya Mengganti E Ya Ayo kita lihat Nih ya, misalnya bunyinya I Berbunyi I semuanya I ciri dari U curu jadi binimi, kisigi, dan seterusnya Kemudian T nya, perhatikan disitu I ciri T, biniminde, kiite, sisi T, kiide Iya, kemudian kalau golongan 2 Tinggal berganti ru menjadi T Kemudian bentuk T nya, perhatikan disitu Tinggal berganti T menjadi T Maka, i ciri T menjadi i ciri ta, biniminda, kiita, sisi Tagiida Kemudian golongan 2, hanya mengganti ru menjadi ta Iya, yang ini yang perlu diantahapalkan adalah golongan 3 Yaitu, kimas ya, datang, kite, kita Ini hapalkan aja, si T jadi sita Begitu ya, oke Ayo kita lihat sebentar lagi Ini nomor 1 apa ini? A, membaca disini, nomor 2 Oke, menulis disini, hai, nomor 3 Oke, makan dan nonton disini, hai, membaca wana disini, hai, membaca wana disini, oke, yomimas disini, menulis wa, hai, kakimas disini, makan wana disini, oke, tabemas disini, nonton wa, mimas, oke, sekarang yomimas, tanokatachi wana disini, bentuk T nya, mi tadi, anda, ande, berarti anda, berarti, aso disini, yonda disini, kakimas, Oke, kaita, ya, ki, ite, ki, ita disini, tabemas Oke, tabemas disini, hanya berarti, mas yang menjadi ta Sehingga, mimas pun menjadi, oke, mita Begitu ya, tetapi hati-hati untuk kata kerja ini Iki, mas, ta Iki, mas, ta itu pergi Ya Iki, mas, ta berarti, maka bentuk T nya Ita, ini harus dihafalkan satu kata kerja ini Dan kata kerja ini, sering digunakan, ya Ini pengecualian, ya, tolong dihafalkan untuk itu, ya Oke, kita lihat kesini, kembali ke Tito Sang Nah, Tito ini pernah kemana ini? Oke, pernah ke Jepang Nah, Jepang wani honggo dena dis, kak Aso disini, nih hong disini Perhatikan, saya buatkan, ada empat ungkapan, ya Perhatikan dan dengarkan, ya Dia pernah ke Jepang Jadi, pernah pergi ke Jepang Oke Dengarkan dulu, ya Hai, kita kudasai Nihong 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 e Ikimashita Nihong e Ikita Nihong e Ikita koto ga arimas Pernah pergi ke Jepang Iya Berarti, kalau Tito pernah pergi ke Jepang Jepangnya bagaimana, bahasa Jepangnya? Oke Tito Sang wa Nihong e Ikita koto ga arimas Oke, sekarang silahkan anda ulangi, ya Satu Dua Tiga Oke Yang kedua Oke Yang ketiga Oke Yang keempat Aso disini Gini disini Ya, sekarang Asuka Ya, perhatikan Asuka ini pernah kemana, ini Aso disini Australia Disini Nihongo de Osu Toraria Disini Osu Toraria Ya, dengarkan lagi contohnya, ya Mulai dari kalimat ke satu, kedua, ketiga, dan keempat, ya Hai, kita kudasai Osu Toraria Oos Toraria Osu Toraria Ikiyorum Mesta Oos Toraria Ne Itta Oos Toraria Oos Toraria Ya, coba diulangi sekali lagi, silahkan Satu, dua, tiga Oke, yang kedua Oke, yang ketiga Oke, yang keempat Oke, sekarang nomor tiga Ayah, ya, ayah Pernah pergi kemana, ayah? Oh, Malaysia, di sini, Nihongo de Malaysia, gitu ya Nihongo de Malaysia, hai Dengarkan sekali lagi, lalu nanti ikuti, ya Hai, kite kudasai Malaysia, di sini, saya Malaysia, di sini, di sini, ya malaysia he 行った malaysia he 行ったことがあります malaysia he 行ったことがあります ya silahkan diulangi kalimat pertama bagaimana ok yang kedua ok yang ketiga ah so disney yang keempat ah so disney malaysia he ayo sekarang terjemahkan tito pernah makan sushi sushi disney makan warna desko ah so disney tabemas tanokatachiwa ok tabeta disney jadi ah so disney tito sangwa sushi yo tabeta kotoga arimas pernah makan sushi disney perhatikan pola kalimatnya disini ada partikel wa sebelum wa masih inget ah so disney subjek disney kemudian disini disney diisi oke pengalaman nah sushi yo tabeta berarti pernah makan sushi disney pengalaman kata kerjanya bentuk apa oke kata kerjanya bentuk ta ditambah kotoga arimas itu artinya apa pernah disney ya sekarang kita lihat disini ada kata kerja bentuk kamus bentuk mas ta lampau dan pernah tadi bentuk pernah itu adalah kata kerjanya bentuk ta ditambah kotoga arimas contoh seperti ini ya ini ada norimasta berarti bentuk lampau nonda ini bentuk tanya ya jadi kalau pernah berarti nonda kotoga arimas ya sekarang kita isi contoh au ya contoh au ayo mas tanya menjadi apa aso disney ayo mas ta disney u nya jadi i oke sekarang kalau dibalik norimasta bentuk kamusnya ya norimasta oke bentuk kamusnya silahkan diisi aso disney noru disney sekarang nomu nomu bentuk mastanya nandes kak anomi mas ta disney oke sekarang kesta yak kesu nah bentuk mastanya aso disney kesi mas ta disney oke sekarang kalau ageru golongan 2 tinggal mengganti apanya oke ru nya ganti jadi agemasta berarti kaku hati hati kaku bukan golongan 2 karena tidak ada akhiran ini ru aso disney kaki mas ta hati hati dengan iku ya kaku kaki mas ta iku oke masih sama berarti ikimasta nah sekarang kita lihat sebelah kanan ini bentuk tanya ayimasta au ya oke ata disney kan asalnya jadi ikirite hanya berganti a berarti ikirita begitu ya berarti norimasta menjadi oke nota disney sekarang lihat ke bawah agemasta ageru golongan 2 oke agita disney kaki mas ta oke kaita ya ku jadi ita ya tetapi hati-hati ikimasta tadi bapak sudah sekilas berarti ita ini pengecualian bukan bukan iita tetapi ita begitu ya oke ini pengecualian silahkan dihafalkan saja ya sampai disini terima kasih sampai jumpa sayonara selamat menikmati selamat menikmati